. Beginilah kondisi ruas jalan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, yang berada di Pekon atau Desa Mulyorejo, kecamatan Banyumas, yang sudah lama dikeluhkan warga dan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah setempat. Sudah berkisar 20 tahun, kondisi sebagian jalan di desa ini masih underlag, dan semakin lama semakin rusak dan susah untuk dilalui baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi ini tentu saja mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama dari sektor pertanian, pendidikan dan lainnya, karena mobilitas warga sangat terganggu untuk mengakses hasil bumi, juga perjalanan anak sekolah. Berbagai upaya pemerintah Desa Mulyorejo sudah dilakukan, baik melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, namun sampai saat ini belum juga terealisasi. Warga sangat berharap, pemerintah Kabupaten Pringsewu bisa segera mungkin merealisasikan pembangunan jalan ini, yang sudah sekian tahun mereka nanti natikan. Yang pertama, ini semenjak berdirinya jalan ini, itu kita tahun 2000-an baru dibangun on the land. Dan sampai saat ini adalah sudah berarti sudah sekitar 20-an tahun ini masih jalan masih seperti ini dan semakin lama semakin rusak. Kita sudah berupaya mengatakan seperti musyawarah desa, musyawarah kecamatan, musyawarah kecamatan, Nah, tapi hasilnya belum, hasilnya itu atau gimana, masih tetap seperti ini. Ya, seperti jalan ini harus dibangun sebenarnya, di asfala, pasti corak. Karena jalan ini sendiri pun ini berhubungan antar kabupaten, jadi dari kabupaten Pringsewu ke kabupaten Lampung Tengah. Akses jalan ini sangat diperlukan bagi peningkatan perekonomian masyarakat di lingkungan sekitar, pada khususnya, pada umumnya ini adalah antar kabupaten. Jadi, perekonomian lebih lancar, karena kalau jalan ini bagus seperti itu. Ruas pendidikan juga Pak ya? Ya, untuk pendidikan, untuk pertanian, perekonomian, karena ini di lingkungan ini juga ada perkebunan juga, perkebunan masyarakat, kebunan sawit, kebunan karet, meningkatkan perekonomian juga. Terima kasih telah menonton!